Hukum Lens Seperti ini kita bisa menentukan arah arus induksi Nah dengan jempol atau ibu jari menunjukkan B induksi Sedangkan 4 jari yang meremas itu menunjukkan arah arus induksi Contoh soal nomor 1 Ini ada kawat lurus sangat panjang berarus I Kemudian tepat di bawahnya ada kawat berbentuk kotak digeser menjauhi kawat yang panjang tersebut Maka nanti di dalam kawat kotak ini akan muncul arus induksi Yang disebabkan oleh GGL induksi Nah kok bisa begitu? Nah nanti kita juga bisa menentukan arah arus yang mengalir dalam kawat kotak tersebut Nah coba perhatikan baik-baik Kawat lurus sangat panjang itu akan menimbulkan medan magnet di bawah kawat Arahnya kemana? Kalau kita cek dengan kaedah tangan kanan Arahnya adalah masuk bidang tegak lurus Ini saya sebut sebagai B eksternal Nah ini adalah induksi magnet atau medan magnet yang disebabkan oleh kawat lurus itu Kalau anda bingung coba perhatikan pakai kaedah tangan kanan Ibu jari menunjuk arus 4 jari menunjuk titik di bawah kawat Arah telapak tangan itu menunjukkan arah induksi magnet Nah kalau masih belum paham juga Lihatlah video saya sebelumnya yang membahas mengenai penentuan arah medan magnet yang disebabkan oleh kawat lurus Nah sekarang perhatikan baik-baik Kawat kotak ini kan digeser menjauhi kawat yang panjang ini Misalkan jarak pusat kawat kotak terhadap kawat panjang itu A ya Induksi magnet yang ditimbulkan kawat lurus itu kan rumusnya mu0i per 2 pi A Jadi kalau kawat kotak ini digeser menjauhi kawat yang panjang Maka A nya itu kan akan membesar Ya jarak kawat kotak terhadap kawat yang panjang ini akan membesar Jadi kalau begitu jika A nya itu membesar Maka secara otomatis B nya itu akan turun Jadi B eksternalnya itu akan mengecil Nah kalau B eksternalnya mengecil itu artinya akan terjadi perubahan fluk yang diterima kawat kotak Nah kalau terjadi perubahan fluk karena adanya perubahan medan magnet Maka akan menimbulkan gegel induksi berakibat menimbulkan arus induksi dalam kawat kotak Nah bagaimana cara menentukan arah arus induksinya Itu sangat mudah sekali Kalau B eksternal itu mengecil yang diterima oleh kawat kotak sesuai dengan hukum len Maka B induksi itu akan memperbesarnya Jadi nanti B induksi akan memperbesar Nah bagaimana memperbesarnya Caranya adalah Vektor B induksi itu harus sama arah dengan vektor B eksternal Ingat vektor yang sama arah Kalau dijumlahkan akan menghasilkan vektor yang lebih besar Jadi kalau begitu B induksi ini sifatnya akan mengembalikan V eksternal yang diterima kawat kotak Seperti semulanya Nah dengan menggunakan kaedah tangan kanan Kita bisa menentukan arah arus induksinya Ibu jari menunjukkan V induksi Empat jari meremas menunjukkan putaran arus Jadi arah putaran arusnya adalah searah putaran jarum jam Soal nomor 2 Ini ada lukat melingkar digeser menegak di kawat lurus panjang berarus I Maka arus induksi dalam kawat melingkar itu kemana arahnya? Arah medan magnet di sebelah kanan kawat berdasarkan kaedah tangan kanan Ibu jari menunjukkan 4 jari menunjukkan titik yang dicek arah medan magnetnya Maka arah medan magnetnya mengikuti arah telapak tangan Jadi arahnya masuk bidang tegak lurus menjauhi pembaca Seperti pada gambar saya sebut sebagai B eksternal Nah terus kemudian perhatikan disini ya Kalau kawat melingkar digeser menegak di kawat lurus Maka otomatis jarak kawat melingkar terhadap kawat lurus itu akan mengecil Jaraknya misalkan A disini ya Jadi nanti A nya mengecil ya Nah perhatikan bahwa yang namanya B itu kan Mu 0 I per 2 P A Yang disebabkan oleh kawat lurus Sehingga nanti kalau A nya mengecil B nya itu akan membesar Kalau B nya membesar Berarti ini kan B eksternalnya membesar Akibatnya B induksi akan memperkecilnya Karena melawan perubahan B eksternal tersebut B eksternal besar ya B induksi memperkecilnya atau mengurangi Nah bagaimana cara mengurangi Maka B induksi itu arahnya harus berlawanan dengan B eksternal Dengan menggunakan kaita tangan kanan kita bisa menentukan arah arus induksinya Jadi ibu jari menunjukkan B induksi Empat jari memas menunjukkan putaran arus Jadi nanti arah arus induksinya itu melawan putaran jarum jam seperti ini Nomor 3 Ini ada kawat kota Kawat kota ini ditembus oleh medan magnet eksternal Arahnya masuk bidang tegak lurus menjawab pembaca Nah bila B eksternal itu menghilang Yang ditanyakan adalah arah arus induksi dalam kawat kota itu kemana arahnya Jadi kita lihat bahwa kalau ini dihilangkan B eksternal dihilangkan Berarti kan B eksternalnya itu mengecil ya Mengecil Maka B induksi itu tidak akan terima Maka B induksi itu akan memperbesarnya Gimana cara memperbesar Maka B induksi ini arahnya juga harus sama dengan B eksternal Masuk bidang tegak lurus Jadi kalau begitu dengan kaitan tangan kanan Ibu jari menunjukkan B induksi Empat jari meremas itu menunjukkan arah putaran arus induksi Berarti arah arus induksi itu searah dengan putaran jarum jam Nomor empat Nah ini ada kawat lurus berarus I Terus kemudian tepat diatasnya itu ada kawat kota Nah jika arus I ini diperbesar Maka arah arus induksi dalam kawat kota itu kemana ya Di atas kawat lurus itu kan ada medan magnet yang arahnya menuju pembaca Kita bisa cek dengan kaitan tangan kanan Ibu jari menuju arus Empat jari menuju titiknya Arah telapak tangan itu menuju Anda Itulah arah induksi yang disebabkan oleh kawat lurus berarus I Jadi medan magnet eksternalnya itu adalah keluar Nah ini akan diterima oleh kawat kota Nah sekarang perhatikan Ini arusnya diperbesar Tapi kalau kawat kotanya ini kan diam Kawat kotak ini diam tidak bergerak relatif terhadap kawat yang lurus Cuma kawat yang lurus ini diubah Arusnya diperbesar Kawat lurus ini kan menimbulkan medan magnet Di kawat kotak sebesar mu 0 I per 2 PA A nya ini memang tetap ya jarak kawat kotak terhadap kawat lurus panjang Tetapi arusnya itu diperbesar disini Kalau I nya diperbesar maka B yang ditimbulkan oleh kawat lurus ini jadi membesar Nah B yang ditimbulkan kawat lurus itu disebut sebagai B eksternal Ini akan membesar Kalau B eksternal membesar maka B induksinya akan bersifat mengurangi Jadi B eksternal membesar B induksi mengurangi B eksternal mengecil B induksi akan nambai atau memperbesar Itu inti dari hukum Lenz Nah karena B induksinya itu mengurangi berarti faktor B induksi itu harus berlawanan dengan faktor B eksternal yang warna merah ini Jadi kalau begitu B induksinya arahnya adalah masuk bidang tegak lurus Kita cek dengan kaedah tangan kanan ibu jari menunjukkan B induksi 4 jari meremas menunjukkan putaran arus Jadi kalau begitu putaran arus tadi adalah searah dengan putaran jarum jam sesuai dengan kaedah tangan kanan tadi Lihat ya 4 jari yang meremas itu menunjukkan putaran arah arus induksi dalam kawat kotak Seperti itu Nomor 5 jika arus I dalam kawat PGRS diperbesar maka arah arus induksi yang mengalir dalam kawat TUVW itu kemana Nah kita bisa cek begini ya Coba lihat kawat kotak, kawat kotak itu arusnya akan memutar searah putaran jarum jam Setiap segmen kawat itu akan menimbulkan medan magnet di kawat TUVW Jadi kalau kita cek dengan kaedah tangan kanan untuk segmen kat PGRS arahnya kemana ini Kan masuk bidang ya jadi ibu jari menunjukkan arus 4 jari menunjukkan titiknya Rata lapak tangan menunjukkan arah medan magnetnya Jadi arah medannya masuk ya Masuk Arah medannya masuk yang disebabkan oleh segmen kawat IP atau PHI Nah terus kemudian oleh kawat PS kemana arahnya Ini juga masuk Masuk juga Jadi kalau kita cek semua maka arahnya pasti masuk disini ya Nah yang disebabkan oleh segmen KP, G, PS, SR, R, G itu masuk semua Nah sekarang yang merah ini kan dinamakan sebagai B eksternal Yang disebabkan kawat kotak besar berarus I Nah kalau arusnya ini ternyata diberbesar itu kan berubah arusnya Kalau arusnya berubah maka medan magnet yang diterima oleh kawat kotak kecil itu juga berubah Kalau medan magnetnya berubah, fluknya berubah Fluk berubah itu akan menimbulkan GGL induksi pada kawat kotak kecil sehingga menimbulkan arus induksi Nah arus induksinya kemana arahnya kita bisa menentukan dengan hukum lain Nah caranya gimana? Lihat ya Kalau I nya itu diberbesar B eksternalnya juga akan membesar Jadi I nya itu kan diberbesar Maka B eksternalnya juga akan membesar Kalau B eksternalnya membesar Maka B induksi akan memperkecilnya Berarti Jadi arah vektor B induksi itu harus berlawanan dengan B eksternal Jadi B induksinya arahnya adalah Keluar bidang tegak lurus Jadi gunakan kelihatan kanan Ibu jari menunjukkan B induksi 4 jari meremas menunjukkan putaran arah arus induksi Jadi lihat 4 jari tangan saya yang meremas Kanan memutar gini ya Jadi memutar melawan putaran jarum jam Itulah arah arus induksi di dalam kawat kotak kecil Oke Nomor 6 Ini ada kawat lurus Berarus I Tepat di bawah kawat ada kawat kotak Yang digeser Sejajar dengan kawat lurus yang ada di atasnya Yang ditanyakan adalah Ke arah mana Arah arus induksi yang mengalir di dalam kawat kotak Sekarang kita lihat dulu ya Kalau ada pertanyaan seperti itu Ini kan kawat kotaknya itu digeser Mendatar sejajar dengan kawat Andaikan Andaikan ya Jarak kawat kotak Itu terhadap kawat yang lurus itu A ya Padahal kawat lurus itu menimbulkan Meda magnet di kawat kotak Mu 0 I per 2 P A Karena ini A nya tetap sifatnya Berarti secara otomatis B nya juga tetap Karena arus kawat lurus ini tidak diubah ya tetap Karena B nya tetap Berarti fluknya yang diterima oleh kawat kotak ini juga tetap Ingat ya Fluk itu kan rumusnya Bakos Teta Kalau belum mengerti masalah fluk Silahkan melihat video saya sebelumnya ya Nah oke sekarang Kalau B nya tetap Lewas nya tetap Sudut Yang dibentuk B terhadap normal bidang itu juga tetap Tidak berubah Maka otomatis ya fluknya tetap Nah karena fluknya tetap Berarti perubahannya kan tidak ada Padahal GGL Faraday mengatakan Min N delta fluk per delta T Kalau perubahan fluknya tidak ada GGL nya 0 Kalau GGL nya 0 Arus nya juga 0 Berdasarkan hukum Ohm Jadi karena arus induksinya tidak ada ya berarti arahnya juga tidak ada Nah nomor 7 ini ada magnet batang digerakkan menuju kawat melingkar seperti ditunjukkan pada gambar ya Yang ditanyakan adalah Arus induksi yang mengalir dalam kawat melingkar itu kemana arahnya Dilihat dari pengamat Nah caranya begini ya Kita tahu kutub utara itu memancarkan medan magnet Nah kalau ini didorong masuk ke dalam kawat melingkar Otomatis kawat melingkar itu akan menerima medan magnet eksternal lebih banyak Jadi kalau begitu B eksternalnya itu membesar Kalau B eksternalnya membesar maka otomatik B induksi akan menguranginya Nah gimana cara mengurangi maka B induksi itu arahnya harus melawan B eksternal yang membesar tersebut Jadi arahnya harus ke sumbu Y positif Nah inilah arah B induksinya Karena B eksternalnya ke Y negatif gitu ya Dengan menggunakan kaedah tangan kanan ibu jari menunjukkan B induksi Empat jari meremas itu akan menunjukkan putaran arah arus induksinya Jadi putaran arah arus induksinya adalah seperti ini ya Nah seperti itu inilah putaran arah arus induksi Jadi kalau begitu putaran arah arus induksi Dilihat oleh pengamat itu adalah Berlawanan dengan putaran jarum jam Soal nomor 8 Ini ada kaedah melingkar Mula-mula di posisi yang pertama Kemudian jatuh ke posisi 2 di tanah Arah arus induksi pada kaedah melingkar pada saat jatuh ke tanah Dilihat dari atas Kemana arahnya? Searah putaran jarum jam atau berlawanan Ini jelas akan ada arus induksi Kenapa demikian? Karena magnet batang yang digantung Itu akan menimbulkan meda magnet Di kutub utaranya seperti ini ya Nah pada saat kaedah disini Dia menerima meda magnet anggap saja sebesar B Tetapi begitu dia jatuh Menjauhi kutub utara Maka B yang diterima oleh kaedah melingkar itu Akan menjadi lebih kecil Misalnya faktornya segini Begitu dia menjauh Mengkeret Mengecil gitu ya Nah karena mengecil berarti berubah meda magnetnya Perubahan meda magnet itu akan menyebabkan Perubahan fluk di dalam kaedah melingkar itu Perubahan fluk akan menimbulkan GGL induksi Dan GGL induksi itu akan menimbulkan arah arus induksi Kemana arah arus induksinya bisa kita tentukan dengan hukum lens Jadi kalau B eksternalnya disitu mengecil Karena kawat melingkar menjauhi kutub utara B eksternal mengecil Maka secara otomatis B induksi itu akan memperbesarnya Bagaimana cara memperbesar? Maka B induksi itu faktornya harus sama arah dengan B eksternal Jadi B induksi arah faktornya itu adalah kebawah Nah dengan menggunakan kaedah tangan kanan Ibu jari menunjukkan B induksi Empat jari yang remas menunjukkan putaran arus Nah jadi nanti putaran arus pada kaedah melingkar itu seperti ini ya Nah seperti itu Jadi kalau dilihat dari atas Arah arus induksi itu searah dengan putaran jarum jam Terima kasih 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 Terima kasih